Halo, jumpa lagi di vlog kita Setelah kemarin kita udah nyobain nasi ganja Kali ini kita mau eksplor kuliner Ipoh lainnya Tapi gak cuma makan-makan, kita juga mau jelajah alamnya Ipoh Pagi ini kita mau sarapan di RPS Corner Di Jalan Limboseng, Kampung Jawa RPS Corner ini semacam food court yang menjual berbagai macam makanan Chinese Melayu Makanan yang dijual cukup beragam Bahkan ada beberapa makanan yang hanya tersedia di hari-hari tertentu aja Kali ini aku pesen laksa ayam Sementara sehari pesen Watan Ho Pagi ini aku sarapan pakai laksa ayam Jadi di RPS Corner ini ada special day setiap harinya Nah ini hari Senin, special menunya itu si laksa ayam ini Laksa ayamnya ini isinya macam-macam ya Ada mie-nya, mie yang tebal ini Kemudian ada timun, ada daun min juga Nah kita cobain dulu nih, kita seruput dulu kuahnya rasanya kayak apa Ini lahir mana-mana Ini karena laksa ayam, jadi rasanya ini tentunya rasa kaldu ayam Tapi ada Hin Eddy-nya juga Ini beda sama laksa Singapore atau laksa di kucing yang kemarin kita makan Sekarang cobain mie-nya ya, rasanya kayak gimana Kita aduk, ini dapat Ada timunnya juga Ini Walaupun tipikal mie yang besar-besar Tapi dia sama sekali enggak Keras Bahkan cenderung kelembek kalau menurut gue Ini tipikal karena kuahnya tadi ada rasa ebi-nya ya Jadi agak, ternyata ada rasa asam-asamnya juga jadi agak segar gitu Cocok buat teman-teman yang suka laksa yang kuahnya agak light Halo, pagi ini aku pesan sarapan wantan ho namanya Itu fried flat noodle Sama ada silky kuahnya gini Gue coba kan cobain ya Cobain dari kuahnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Karena aku pesennya yang udang Jadi rasa kuahnya tuh gurih rasa udang Terus ada ini di kuahnya tuh dicampurin telur Jadi rasanya gurih Terus teksturnya tuh Felfetti Apa ya Yang sebenernya tuh Gak cahaya tapi gak terlalu kental juga Kita coba ini ya Fried noodle Kalau sepenglihatan ku mirip kuah tiaw ya Bener kuah tiaw Kayak kuah tiaw goreng Mokinya berasa banget Masih yang manis Dimix sama Makanya yang gurih Udang Elak banget Concak buat sarapan Kalau mau pedas Bisanya ada juga nih Cabai pake Sesap asin Tapi kita gak coba dulu yang menis ya Udangnya juga potongannya gede-gede Udangnya gede-gede Buat minumnya Sari pesen kopi ais Inget ya teman-teman Kalau pesen kopi Atau pesen teh Kalau di Malaysia itu pasti udah ada susunya Kalau mau pesen kopi hitam Atau teh tawar gitu Belangnya teh kosong Atau kopi kosong Kopi O gitu Nah kalau aku pesennya Laksa ayam tadi Jadi dia ngobrol Lihat aja orang Indonesia juga Tapi udah lama-lama tinggal disini Terus Kita kasih Kucur udah Rampakalnya mirip Sama suuk ya Saya cobain Tawar udang Tawar udang Tawar udang Tawar udang Tawar udang Tawar udangnya Tawar udang Tawar udang Udah selesai makan Kali ini aku mau ajak teman-teman Wisata alam di Ipo Destinasi pertama kita Adalah tasik cermin Lokasinya terletak di permukitan Batu Kapur Yang ada di kawasan Gunung Rapat Untuk menuju ke tasik cermin Kamu bisa naik grab Meskipun di tengah bukit Lokasinya gak jauh kok Dari pusat kota Untuk tiket masuknya Teman-teman bisa langsung beli On the spot aja Halo Paketnya Rp10 Untuk Warga non-Malaysia Nanti di dalam Kalau mau naik buat Kita harus bayar lagi Rp25 Tasik dalam bahasa Melayu Artinya danau Nah untuk menuju danaunya Kita harus melewati Goa bekas tambang ini dulu Jadi kita sedang berada Di dalam terowongan Ini Bekas penambangan biji besi Jadi Terowongan ini Panjangnya kurang lebih 90 meter Dan udah ada Sejak tahun 1900an Dulu dipake buat Memangkan biji besi Buat pembangunan di Ipo Yuk kita menuju ke sana Ke tasik cerminnya Setelah melalui Goa bekas tambang Kita bakal disambut Sama danau besar Yang dikelilingi Bukit-bukit cantik Nan Asri ini Masya Allah Indahnya ya Bukit-bukit cantik Dan kita bakal disambut Biar bisa menikmati Pemandangan lebih puas lagi Kita memutuskan Untuk ikut boat tournya Supaya aman Kita wajib pake pelampung Oh iya Untuk naik boat ini Kita harus bayar lagi 25 ringgit ya Per orang Selama di atas boat Kita bakal dipandu Sama tour guide Yang akan nyeritain Kondisi alam Di tasik cermin ini Boleh Sebab sini air ini Dia fresh water tau Dia air semula jadi Air daripada bawah tanah Sebab sini dia bukan Air takungan hujan Air ini sentiasa keluar Underground water Sebab dulu 150 tahun dulu Kawasan ini Bekas lombong Mining area Nah dengan naik boat ini juga Kita bisa lihat Kenapa tempat ini Namanya tasik cermin Tuh lihat aja Air di danaunya Memantulkan pemandangan Di sekitar danau Benar-benar Kelihatan seperti cermin ya Tasik cermin Buka setiap hari Dari jam 9 pagi Sampai jam 6 sore Geser dikit Naik grab Kita mau menuju Goa Kek Lok Tong Goa ini Sebenernya adalah Sihara tempat Ibadah agama Buddha Tapi di belakangnya Ada taman zen Yang cantik banget Buat masuk kesini Sebenernya gratis ya Tiket masuknya Teman-teman Cuma kita kemarin Beli makan ikan 3 ringgit Buat ngasih makan ikan Di dalam Nama Kek Lok Tong Sendiri memiliki arti Goa kebahagiaan Yang hakiki Sejarahnya Goa ini Sudah dijadikan tempat ibadah Sejak tahun 1920 Namun Pada tahun 60-an Goa ini Digunakan sebagai Tambang biji besi Hingga akhirnya Pada tahun 70-an Penambangan berhenti Dan goa ini Kembali didedikasikan Sebagai tempat Kegiatan keagamaan Lantai goa ini Lantai goa ini Kemudian diaspal Dan dindingnya Julai visi marmer Namun bagian atap Dan dinding bagian atasnya Dibiarkan tetap alami Dengan pemandangan Salaktif yang cantik Nah ini dia Taman belakang Yang aku sempat bilang tadi Taman bernama Zen Garden Yang asli ini Menampilkan patung 18 Arhat Pengikut asli Buddha Yang telah mencapai Nirwana Selain itu Kita juga bisa Berkeliling taman Bisa pilih Naik bebek-bebekan Atau Sela sepeda gandeng Kayak kita kemarin Kita pusing-pusing Naik sepeda Karena banyak anjing Dan bebek Hati-hati ya Kemarin kita sempat Dikejar-kejar bebek Disini Hehehe Sebelum pulang Kita juga sempat Kasih makan ikan Di kolam Pakai pakan ikan Yang udah kita beli tadi Udah ngasih makan ikan Ternyata kita juga lapar As banget yang udah Jangan makan siang Kita menuju Juga kulinar favorit Warga Ipoh Mie rebus ramli Meskipun sama-sama Mie rebus Tapi mie rebus yang ini Beda sama Mie rebus di Indonesia Bisa dibilang Mie rebus ramli ini Adalah Makanan favorit Aku di Ipoh Hai Kita udah di Mie rebus ramli Jadi mie rebus ramli ini Kalau dilihat di map Ada tiga cabangnya di Ipoh Dan ini salah satu yang terdekat Dari tempat kita sebelumnya Tadi ya Nah Ini aku pesen Menungi rebus ramli nya Yang jadi Sengdai servisnya mereka Disini ada pilihannya Tadi ada yang Budang Daging Atau ayam Aku pilih yang budang Budangnya gede-gede banget Dan ini masih alat guys Disini Aku coba pake Ini dulu ya Nah Aku mau cobain kuahnya dulu Rasanya eh Ternyata ini kuahnya tuh Kayak kuah batakur Ini tuh kayak Bumbu kacang gitu Kita cobain lagi ya Ini sama mie nya Dan ini kayak Kayaknya batakur mungkin ya Semacam batakur lah Tekstur mie Ini tuh mirip Mie kuning yang pempek Terus ya Iya bener Ini kayak batakur gitu Macam gorengan Ini ada yang tahu Terus kemudian Ini juga kayaknya Gorengan semacam bak Semacam batakur Enak sih Dan Cara parifikasi jeruk Jadi agak seger Ini kuahnya nih Beda ya Sambal laksa gitu Ini tuh Antara Gak setebal itu Tapi gak encer juga Jadi Pas di tengah-tengah Enak sih Sekarang kita cobain juga udangnya Mudahnya kriski Kalau aku Keciskan yang versi mie gorengnya Ini mie goreng mama Kasih ini dulu ya Isinya sama Keciskan yang repus Keciskan yang tahu Yang macam gorengannya Sambal udangnya juga Kayaknya gede banget Itu Masih ngebuk Cobain ya Gimana rasanya Rasanya mirip sama yang rebus Terini ada hin manisnya Jadi ada rempah Terus ada kayak rasa Belus kayak rasa Kacang kayak bumbu kacang Bermpah Dan ada manisnya Jadi Campurnya balance Terus tadi dikasih jeruk yang Langsam Jadinya Entep banget Enak banget Buat dua makanan tadi Ditambah dua minuman Kita habis kurang lebih 34 ringgit Oh iya Tadi kan aku sempat bilang ya Ada tiga cabang Nah beda cabang Beda jam buka Disini Di Taman Tasek Jaya Buka dari jam 6 pagi Sampai jam 10 malam Sementara itu Buat cabang lainnya Beda-beda ya Ada yang baru buka jam 12 Ada yang baru buka jam 10 Cek aja di google maps detailnya Udah selesai makan siang Karena hari ini Seharian kegiatan kita di outdoor Kita memutuskan untuk istirahat di hotel Dan baru keluar lagi Pas makan malam Disini kita menuju Ke dataran Ipoh Di jalan Sultan Abdul Jalil Buat makan Bihun Sub Ka'long Bihun Sub Ka'long ini Warung tendaan Yang jual shop daging sapi Yang bisa dilihat ya Potongan dagingnya Gede-gede banget Dan kelihatan dari Kuah kaldunya yang keruh Kebayang rasanya gurih banget Halo Kita ada di dataran Ipoh Terusnya aku pesan Sub daging Cobain Bikin Enak banget Itu Berasa banget Kalau dagingnya tuh Direbusnya lama Pakai rempah Kuahnya tuh Rich banget Lu enak banget Seger Enak banget Enak banget Cobain daging nih Empepeng Nah ini Hmm Gede empuk Enggak 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 Seger Aku pesan Bihun Sub Karena Disini Emang nama Kokonya nih Kak Long Bihun Sub Jadi ya Kita harus Beli Menuh Andalannya Nah ini Sebenernya Subnya Mirip sama Punya Sari Sub daging sapi Juga Tapi terus Terus dikasih Bihun Yang Aku Masarannya Bihun Sifis lah Enggak Kayak Di Indonesia Kalian Tidak Yang Anak Ini Ya Rasa Bihun Sifat Biasa Tapi Karena Kaldunya Enak Tapi Seperti Yang Udah Dibet Kusus Sehari Jadi Enak Sekarang Kita Coba Daging Sesuai Sama Deskrut Tadi Enak Itu dia Perjalanan kita Di Ipoh Hari Kedua Saksikan Petualangan kita Di Ipoh Di episode Selanjutnya Dadah